Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Nah waktu itu ada yang menanyakan tentang perawatan mesin printer hp laserjet M551 Nah jadi perawatan yang saya lakukan seperti ini Ini namanya ITB Jadi ini fungsinya untuk Menyatukan keempat warna Nah jadi keempat warna dari ketrek itu nanti ditransfer ke sini Yang langsung menempel pada media kertas Dan ini nanti masuk lagi kembali Dan dibersihkan disini ada yang namanya blade ya Blade ITB Kalau nama tekniknya saya kurang tahu Tapi blade nya namanya kalau versi saya ya Blade ITB Cleaning blade ITB Nah disini itu ada pembuangannya ya Nah nanti itu keluarnya ke sini Nah ini nanti keluar ke tabung Jadi nanti ini keluarnya ke tabung pembuangan Nah kalau saya membersihkan ITB ini Blade pembuangan ITB Nah ini biasanya gak sampai penuh ya Kalian lihat ini Kalian lihat ini Nah ini ada kayak Nah itu toner Toner Kotor ya Nah jadi saya biasanya membersihkan ITB ini Atau blade ITB Pembuangan ITB ini Sering ya Jadi gak sampai penuh Terus Keluar melalui Lubang pembuangan ini Karena biasanya kalau ini belum Apa istilahnya Belum terlalu penuh pun Biasanya di hasilnya itu sudah mulai-mulai ada Kayak kotor-kotornya gitu Tapi sedikit Nah makanya untuk menghindari hal tersebut Biasanya saya membersihkan secara rutin Nah karena ITB Apa Printer saya dipakai Hampir tiap hari untuk nge-print Jadi ya Saya biasa jadwalkan seminggu dua kali Untuk membersihkan ITB Walaupun Tabung pembuangan yang ada di printernya itu Itu belum terisi Karena memang Sebelum sempat terisi Karena ya Ini aja belum sempat penuh Saya sudah langsung membersihkan Jadi ya 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 seperti ini Jadi Perawatan saya Untuk printer M551 HP Laserjet Seperti ini Nah jadi Untuk hasil yang maksimal Jadi harus dibersihkan ITB nya Di samping itu juga Saya membersihkan Pembuangan ketrik Jadi di bagian ketrik Itu nanti ada pembuangan Nah nanti dibersihkan juga Nah di samping itu juga Saya sering mengecek Yang namanya Kondisi drum Jadi kondisi drum Seperti apa Jika sudah Mulai tipis Langsung diganti aja Kayak gitu Oke ini mungkin Saya akan menjelaskan Sedikit Jadi ITB itu Kalau pembuangannya itu Bukanya ini ya Jadi nanti dibuka Di sini Saya buka Bornya dulu Scrubnya dulu Nah ini scrubnya Sudah dibuka Jadi nanti ini dibuka aja Sorry saya Gak bisa begitu Ini ya Soalnya saya Tripop Saya rusak Untuk merekam Jadi saya manual Saya hanya memberitahukan Jadi nanti ini Ini dicungkil ya Tapi nanti Ini dibuka dulu Nanti ini ditarik Baru dikeluarkan Nah ini tadi Setelah dicungkil Seperti ini Nanti ini terbuka Terbuka Seperti ini Nah ini sudah terbuka Jadi fair ini Jangan sampai hilang Jadi posisinya Seperti ini Ini kita amankan Kembali lagi Kesini Nah ini tinggal Kita buka Kesana aja Sebenarnya ini Gampang Nah Gini Ya sudah ini Kelihatan nih kotor Sampah-sampahnya Kelihatan ya Jadi ini Bengkerok Yang Bisa Membuat Hasil Cetakan Dari Pinter kita Itu Bermasalah Ya Mungkin ada Proses melakukan Kalibrasi Yang gagal-gagal Ya seperti ini Nah ini harus Dipastikan bersih Nah ini Penampakan Dalamannya Nah di dalam ini Ada blade-nya Kalian Perhatikan saja Ini blade-nya Nah blade ini Kita harus bersihkan Nah tapi Kalau saya pribadi Saya tidak perlu Membuka semuanya ya Hanya Hanya menggunakan Vacuum cleaner Aja menyedotnya Jadi gak perlu Saya buka Sampai ke dalam Sini Gak usah Kecuali Akan Melakukan Penggantian Cleaning blade-nya ITB ini Jadi kalau Cuma hanya Membersihkan Pembuangannya Saya tidak Tidak Membukanya Melainkan Hanya Menggunakan Vacuum cleaner Jadi seperti itu Oke mungkin itu sedikit video Yang dapat saya bagikan Mudah-mudahan Bermanfaat Jika kalian ada pertanyaan Bisa langsung komentar Sampai jumpa di video lainnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh